Hari Selayar yang ada di Besarun Jini, jadi juara harapan, juara tiga di AWG kemarin. Ini menunjukkan bahwasannya potensi alamnya yang sudah punya modal kuat, maka tinggal butuh sentuhan, butuh inovasi-inovasi baru, kreativitas-kreativitas anak muda, karena ini eranya digitalisasi, terus spot-spot foto yang sekarang lagi musim kekinian Instagramable, maka ke depan harus terus berinovasi. Saya bersama Pak Kepala Desa, Pak Kepala Arsinas, dan juga Pak Bersandar Wisata, Mas Muhed, terus mengajak membangkitkan semangat beliau-beliau agar selalu berinovasi. Saya menyarankan juga keterlibatan akademisi banyak para kampus yang sering menawarkan kerjasama terkait pendampingan desa-desa wisata. Nah ini ada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga akademisi, dan jamur tangan anak-anak muda yang penuh kreativitas. Maka akan tercipta WBS yang punya inovasi-inovasi yang luar biasa, punya tempat yang sangat menarik. Dan kami juga mengajak ke depan agar bagaimana kita menciptakan satu ekosistem agar pariwisata di Bawaan bisa berjalan dengan baik. UMKM-nya berjalan, pariwisatanya dikenal. Kita mulai dengan dinas kita bekerja di Bawaan. Tidak hanya kepala dinasnya yang berkunjung, tetapi mengajak kebawaan, laksanakan tugas-tugas kalau dinas warisata yang mendampingi sektor wisata, kalau dinas kesehatan bisa turun ke pokesmas, terkait dengan pelayanan kesehatan, dan rumah sakit, rumah mas'ud, dan semuanya. Kalau ini berjalan dua bulan sekali bergiliran, maka Bawaan tidak akan berhenti, tidak akan mati. Ini akan berjalan terus. Kita mulai wabuk mengajak kepala-pala SMK ke depan, mengenalkan. Saya bilang, Pramuka juga bisa diajak ke sini. Jadi kita menciptakan suasana baru, menciptakan ekosistem baru agar Bawaan terus mendengar di sekala timur dan juga asal-asal.